Intro Menurut saya yang salah dalam otak dari yang membuli Ganjar Pranowo ini Karena bagi saya aneh kalau seorang Ganjar Pranowo yang kebetulan mempunyai akses kepada Pimpinan Pemda dimanapun bukan hanya Jakarta Lalu tidak berbuat apa-apa Menurut saya justru yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini adalah langkah yang cerdas Bagaimana dia bisa menyerap aspirasi masyarakat Suara masyarakat bawah dan meneruskan kepada pejabat yang berpenang Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi Sahabat Indonesia hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Saya berkesempatan berbicara berdiskusi cukup intens dan agak lama Dengan Talon Presiden Republik Indonesia ke-8 kita Bapak Ganjar Pranowo Di kediaman Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna Karena pada waktu itu Pak Ganjar Pranowo datang untuk menghadiri acara Gues bersama warga Cibubur yang mendukung Ganjar Pranowo Dan bendera start dikibarkan oleh pembina dari komunitas warga Cibubur yang mendukung Ganjar Pranowo Yaitu Bapak Marsikal TNI Agus Supriyatna Nah pada kesempatan diskusi itu banyak hal yang kami bicarakan dengan Mas Ganjar Pranowo Di antaranya adalah membahas masalah kasus priuk Ini hari Sabtu tanggal 24 Juni Satu hari sebelum kami bertemu Ternyata Mas Ganjar berkunjung menyambangi warga di priuk Pas Ganjar datang di suatu pasar Kemudian ada keluan dari pedagang pasar Menyangkut masalah air bersih Menyangkut masalah restribusi yang terlalu tinggi dan sebagainya Lalu Mas Ganjar secara spontan tiba-tiba Menelpon pejabat Gubernur DKI Jakarta Heri Budi Karena Mas Heri Budi sedang menjadi saksi akad nikah Kemudian Mas Ganjar menelpon Pak Sekdar DKI Jakarta Yang kebetulan sahabat beliau Mas Ganjar hanya menyampaikan keluan warga kepada Pimpinan Pemda DKI Jakarta Dan didengarkan agar ditindaklanjuti Pertanyaannya sekarang salahnya di mana Karena apa? Karena selepas itu kelompok-kelompok yang Tidak berkenan dengan kehadiran seorang Ganjar Otomatis dari kelompok sebelah Dari kontestan pilpres yang lain itu Membuli Ganjar Pranowo seolah-olah Cawe-cawe campur tangan Padahal dia Gubernur Jawa Tengah Kok ngurusin masalah DKI Jakarta? Ini pertanyaan yang aneh, nyeleneh dan agak somplak menurut saya Apa salahnya seorang Ganjar Pranowo yang waktu itu Dalam posisi sebagai talon presiden Bertemu dengan rakyat, ada keluan Kemudian menyampaikan Menurut saya akan lebih aneh lagi Kalau seorang Ganjar Pranowo pada saat Mendengarkan keluan dari masyarakat Indonesia Kemudian dia tidak berbuat apa-apa Bagi saya itu lebih aneh lagi Dan saya akan mengecam Menurut saya justru yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo Ini adalah langkah yang cerdas Bagaimana dia bisa menyerap aspirasi masyarakat Suara masyarakat bawah Dan meneruskan kepada pejabat yang bermenang Kecuali satu Kecuali Pak Ganjar Pada saat itu langsung memanggil pimpinan PD Pasar Jaya Memberikan instruksi Kamu harus begini Nah itu tidak pantas Tidak pas Karena PD Pasar Jaya itu adalah BUMD Di bawah pemerintah daerah DKI Jakarta Yang dilakukan Pak Ganjar Menyampaikan kepada pimpinan tertinggi Yaitu Gubernur Karena Gubernur berhalangan Dikasih Pak Sekda Kemudian tolong Pak Sekda membantu masyarakat Ini indah sekali menurut saya Salahnya di mana? Jadi menurut saya yang salah Dalam otak dari yang membuli Ganjar Pranowo ini Karena bagi saya Aneh Kalau seorang Ganjar Pranowo Yang kebetulan mempunyai akses kepada Pimpinan Pemda Dimanapun Bukan hanya Jakarta Lalu tidak berbuat apa-apa Mungkin tidak hanya di DKI Jakarta Mungkin pada saat nanti di Sulawesi Di Lombok, Bali Atau Kalimantan, Sumatra Pada saat Mas Ganjar Menerima aspirasi dari masyarakat Sudah pasti akan disampaikan kepada Pimpinan daerah setempat Ini tidak ada kaitan bahwa Ganjar Pranowo sekarang masih Gubernur Jawa Tengah Tidak ada kaitan Yang justru kita lihat adalah Betapa seorang Ganjar Pranowo Sangat responsif terhadap suara masyarakat Tidak bertele-tele Tidak memberikan jawab nomor matif Tapi memberikan solusi secara langsung Dan diberikan solusi itu Kepada yang berwenang Salahnya dimana? Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala ini Jadi kepada Mas Ganjar Pranowo Gak usah ribet Gak usah ditanggepin Nah buli-buli itu Kita sudah tahu arahnya Kemana dan siapa yang membuli itu Dulu Ada juga sekarang itu Black campaign kepada Ganjar Pranowo Termasuk disampaikan oleh seorang Adik dari talon presiden Bahwa Ganjar Pranowo Itu seolah-olah Sering melihat film bokep katanya Ini kan memalukan ini Black campaign yang Tidak ada datanya dan fakta Sudah jelas-jelas disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo Foto dia dengan Miyabi itu adalah editan Tidak pernah bertemu dengan seorang Bintang film Dewasa seperti Miyabi Dijelaskan Dengan jelas oleh Mas Ganjar Pranowo Bahwa Tidak benar dia mau nonton film yang seperti itu pun masih di Amplifikasi dan diproduksi terus Isu-isu seperti itu Itu menurut saya agak kampungan juga Nah Jadi Sangat wajar Kalau ada orang-orang yang membuli kontestannya Tapi Yang tidak wajar itu Caranya tidak cerdas Caranya tidak edukatif Negatif campaign boleh Kampanye negatif boleh Tapi kalau sudah black campaign Kampanye hitam Itu sangat memalukan Dan Tabu menurut saya Itu mencederai demokrasi Karena menyebarkan Fitnah dan hoax Jadi Bagi orang yang membuli Ganjar Pranowo Harusnya sadar Bahwa Kemampuan komunikasi publik Seorang Ganjar Pranowo Jauh di atas Calon-calon yang lain Kemampuan seorang Ganjar Pranowo Dalam menyelesaikan masalah pun Sangat di atas Kontestan yang lain pula Jadi Kasus Seorang Ganjar Pranowo Menelpon Gubernur DKI Jakarta Bagi saya Itu Langkah yang sangat cerdas Dan jitu Karena memberikan solusi Dan diberikan Itu kepada Pejabat yang berbenang Ganjar tidak langsung Mengeksekusi Atau Minta begini Memutuskannya Tidak Hanya menyampaikan Aspirasi rakyat Dan mohon Rakyat dibantu Salahnya dimana Ini Indonesia Sama-sama Indonesia Masa Ganjar hanya Boleh mengurusi Jawa Tengah saja Bagi saya aneh Apalagi dia sudah Resmi menjadi Bakal calon presiden Sudah layak Dia mendengarkan Suara rakyat Dimanapun Jadi Sekali lagi Saya heran Kepada orang-orang Yang membuli Ganjar Pranowo Terkait dengan kasur di Pasar Superiuk Ini jadi Mudah-mudahan Ini pembelajaran lah Marilah kita Masuk pada Direktika yang lebih tinggi Memberikan kritik itu Yang lebih cerdas Yang edukatif Kita Sudah ada kesepakatan Bahwa Pilpres itu adalah Pesta demokrasi Kontestasi gagasan Kontestasi ide Dan Kontestasi rekam jejak Dan ketokohan Sehingga rakyat itu Dapat memilih Pemimpin yang terbaik Buat Indonesia Pada saat nanti Sudah terpilih Mas Ganjar Pranowo Sudah pasti akan menjadi Presiden kita semua Bukan hanya Presiden Yang Memilih beliau Mas Ganjar Pranowo Pernah menyampaikan Bahwa Dalam hal ini Beliau Menaulah dani Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Kita lihat Ada beberapa daerah Di provinsi Di Sumatera Atau di tempat lain Yang Dimana Pak Jokowi Dalam tahun 2014 2019 Kalah Yang dilakukan Pak Jokowi Apa Justru memberikan Perhatian Yang lebih Kepada daerah-daerah itu Bukan memusuhi Malah merangkul Memberikan bantuan Memberikan perhatian Kepada daerah-daerah Yang rakyatnya Pada waktu Pilpres Tidak memilih Pak Jokowi Artinya Perdana Jokowi Sudah menunjukkan Bahwa Mana kala Konsentasi Pilpres Sudah selesai Dan beliau sudah dipilih Menjadi presiden Bukan hanya Presiden Dari pemilihnya Tapi menjadi presiden Seluruh Rakyat Indonesia Dan ini Dilakukan Oleh Ganjar Pranowo juga Jadi Salahnya Dimana Kalau seorang Ganjar Pranowo Mendengarkan Aspirasi Rakyat Mendengarkan Keluhan Masyarakat Lalu menyampaikan Kepada pejabat yang Bermenang Mas Ganjar Pranowo Tahu diri Tahu mengukur Kemenangannya Sampai dimana Kalau Sekali lagi Saya katakan Pada saat itu Mas Ganjar Langsung memutuskan Begini Memutuskan Begitu Itu menurut saya Tidak pas Yang paling pas Tempat Ya seperti yang Dilakan Ganjar Pranowo Menelpon pejabat Yang berwenang Agar menyelesaikan Masalah Itu Lebih indah Dan lebih elegan Dan seharusnya Itu dilakukan Oleh siapapun Pemimpin Pada saat Mendengarkan suara Dari masyarakat Tidak melulu Hanya di Wilayah Dimana menjadi Kepala daerahnya Harus dimengerti Bagi orang yang Membuli Mas Ganjar Pranowo Agar Wawasan Keindonesianya Ditingkatkan Begitu Tidak terkotak Dalam Suatu Ruang yang sempit Memandang masalah Sangat sempit Hanya kontestasi Pilpres Tidak Kita harus berpikir Yang lebih luas lagi Mindset kita adalah Indonesian centris Siapapun Rakyat Indonesia Itu punya hak Untuk mengeluh Dan didengarkan Dan mempunyai hak Supaya Keluannya Aspirasinya itu Diberikan solusi terbaik Bagi pejabat yang Berpenang Jadi sekali lagi Ini adalah Pencerahan saya Kepada orang-orang yang Membuli Ganjar Pranowo Dan saya memberikan Semangat Kepada Mas Ganjar Dan timnya Ini tidak ada masalah Ini biasa saja Bahwa bulian-bulian seperti ini Pasti akan ada Dalam kontestasi Pilpres Tapi mungkin rakyat Indonesia kan Tidak sebodoh Yang mereka perkirakan Rakyat Indonesia Lebih cerdas Untuk menentukan Memilih Pemimpin yang terbaik Yang bisa menyelamatkan Indonesia ini Menjadi negara Yang lebih baik Negara maju Dan menyejahterakan Rakyatnya Bukan sekedar Pencitraan Sehingga Rakyat ini Jadi korban Pencitraan semata Apalagi ada Calon Presiden Yang berpotensi Merusak Keindonesiaan Merusak Kebenekaan Indonesia Itu yang harus kita Halang-halangi Rakyat Indonesia Boleh Dan punya Hak untuk menjegal Orang-orang Seperti ini Yang Mempunyai Potensi Untuk Merusak Keindonesiaan Kita Jadi Mari Kita memilih Pemimpin Indonesia Yang terbaik Pemimpin Indonesia Yang kita pastikan Dapat Membawa Indonesia ini Bergerak Kedepan Menjadi Indonesia maju Lima menit Dalam Bilih suara Dalam memilih Itu Menentukan Lima tahun Bagaimana kita Merasakan Konsekuensi Dari Keputusan Memilih kita Kalau Pilihan kita Salah Kita akan Menerita selama Lima tahun Tapi Kalau pilihan kita Benar Kita Akan Bahagia Memilih Pemimpin yang terbaik Dan akan Berdampak pada kita Itu saja Saran saya Jadi sekali lagi Tidak ada masalah Tidak ada yang salah Dari apa yang Dulu Kenjar Pranowo Yang salah Itu adalah Mindset Dari orang Yang Membully Beliau Terima kasih Sahabat Indonesia Anda telah mengikuti Omri Rudy Kita bertemu kembali Dalam opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Saya Rudy Eskam Selanjutnya Salam